selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati anak-anak hari ini kita akan belajar tentang menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan operasi hitung berbagai bentuk pecahan tujuan pembelajaran hari ini siswa dapat melakukan menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan operasi hitung berbagai bentuk pecahan dengan benar nah butria punya soal cerita ya butria bacakan ya pak fian mempunyai tanah seluas 5,5 hektare setengah dari tanahnya diberikan kepada anaknya yaitu hardi sisa tanah itu ditanami padi seluas 1,1 per 4 hektare berapakah sisa tanah pak fian yang tidak ditanami nah untuk menjawab soal cerita ini kita harus mengetahui apa yang diketahui ditanya dijawab kemudian nanti yang terakhir jadi nah langkah yang pertama yaitu diketahui yang diketahui apa nak ya benar yang diketahui yang diketahui yang butria garis bawahi berwarna biru kita tulis disini ya pak fian mempunyai tanah seluas 5,5 hektare setengah dari tanahnya diberikan kepada anaknya yaitu hardi sisa tanah itu ditanami padi seluas 1,1 per 4 hektare nah kemudian apa yang ditanya ya yang ditanya berapakah sisa tanah pak fian yang tidak ditanami nah anak-anak yang ditanya yaitu sisa tanah pak fian yang tidak ditanami nah cara menjawabnya yaitu yang pertama yang diketahui kan mempunyai tanah 5,5 kemudian setengah dari tanahnya diberikan kepada anaknya nah berarti setengah dari 5,5 nah dikurangi 1 per 2 dikali 5,5 nah kemudian dikurangi nah sisa tanah itu ditanami padi seluas 1,1 per 4 hektare dikurangi 1,1 per 4 nah seperti ini nah kemudian kita jadikan kepecahan biasa terlebih dahulu ya 5,5 kalau dijadikan kepecahan biasa berapa anak? betul 55 per 10 nah kemudian dikurangi 1 per 2 dikali 55 per 10 nah 5,5 ini kalau dijadikan kepecahan biasa hasilnya ini nah sekarang 1,1 per 4 jika dijadikan kepecahan biasa berapa? ya benar hasilnya 5 per 4 nah kalau sudah seperti ini ini ada pengurangan ini ada perkalian ada pengurangan nah kita harus mendahulukan yang di dalam kurung terlebih dahulu kita hitung yang di dalam kurung terlebih dahulu ya kita tulis disini dulu 5,5 per 10 tetap nah kemudian nah yang atas kali atas 1 x 55 berapa? 55 2 x 10 ya pintar hasilnya 20 dikurangi 5 per 4 kita tulis disini nah anak-anak ini kan penyebutnya sama apa tidak? oh enggak sama berarti harus kita samakan ya kira-kira ini ada 10 ini ada 20 ini ada 4 kira-kira disamakan menjadi berapa anak-anak iya dijadikan per 20 nah kalau dijadikan per 20 berarti ini yang butria tunjuk sama-sama dikali berapa ya nah 10 kali berapa yang hasilnya 20 iya 10 kali 2 nah kalau yang bawah kali 2 berarti di atas juga kali 2 nah 20 kali berapa hasilnya 20 iya dikali 1 pintar nah ini 4 kali berapa yang hasilnya 20 iya dikali 5 nah kalau sudah seperti ini kita hitung ya 55 kali 2 berapa iya pintar 110 10 kali 2 20 lanjut 55 55 55 kali 1 iya benar 55 20 kali 1 iya benar 20 pintar sekali 5 kali 5 bagus 25 4 kali 5 iya hasilnya 20 nah apakah penyebutnya sudah sama sudah kalau sudah sama langsung kita kurangi ya 110 kita tulis dulu disini nah kita tulis dulu penyebutnya 110 dikurangi 55 dikurangi 25 hasilnya berapa ya hasilnya 30 bisa disederhanakan oh bisa sama-sama dibagi berapa pintar sama-sama dibagi 10 kita hitung ya berapa hasilnya 30 bagi 10 hasilnya 3 20 bagi 10 hasilnya 2 3 dibagi 2 berapa nak pintar 1,5 1,5 nah jadi sisa tanah pak fian yang tidak ditandami adalah 1,5 hektar bisa ya anak-anak butria memiliki soal cerita yang kedua butria bacakan soalnya 1 jeriken berisi bensin 12,5 liter bensin tersebut akan pak hadijual dengan harga 5.000 rupiah per 0,5 liter berapa uang yang bisa dikumpulkan dari hasil penjualan bensin nah kalau soal cerita kita tentukan mana yang diketahui terlebih dahulu yang diketahui ya benar yang butria garis bawahi berwarna biru kita tulis ya yang diketahui 1 cirigen berisi bensin 12,5 liter bensin tersebut akan pak hadijual dengan harga 5.000 rupiah per 0,5 liter apa yang ditanya yang ditanya apa nak benar berapa uang yang bisa dikumpulkan dari hasil penjualan bensin nah kita jawab untuk menjawab soal cerita yang kedua kita harus tahu apa yang diketahui dan apa yang ditanya karena yang ditanya berapa uang yang bisa dikumpulkan dari hasil penjualan berarti kita tulis 12,5 dibagi 0,5 nah ini kan pecahan apa nak iya ini adalah pecahan desimal kita harus menjadikannya ke pecahan biasa terlebih dahulu 12,5 kalau dijadikan kepecahan biasa berapa ya benar 125 per 10 karena ada satu angka di belakang koma jadi per 10 nah kemudian 0,5 kalau dijadikan pecahan biasa berapa nak ya benar 5 per 10 nah kalau sudah seperti ini kita hitung ya kita tulis di bawahnya 125 per 10 dibagi ini diganti apa nak ya benar diganti kali kemudian 5 per 10 kita balik 5 per 10 kalau dibalik berapa betul 10 per 5 kita hitung ya 125 kali 10 berapa ya benar 1250 10 kali 5 ya benar 50 nah kita hitung ya hasilnya 25 betul sekali apakah apakah sudah selesai belum karena yang ditanya berapa yang bisa dikumpulkan dari hasil penjualan bensin berarti hasil penjualan sama dengan 25 dikali ini nah dikali 5 ribu berapa 25 dikali 5 ribu ya benar hasilnya 125 ribu nah sekarang kita tulis jadi jadi uang yang bisa dikumpulkan dari hasil penjualan bensin adalah 125 ribu rupiah sudah selesai terima kasih atas pembelajaran hari ini semoga bermanfaat untuk kita semua butri sebelum kita mengakhiri pembelajaran marilah kita berdoa terlebih dahulu tundukkan kepala tangannya diangkat ya nak terima kasih sampai jumpa lagi di pembelajaran selanjutnya butri akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh